Karena dari asisten aku yang di Jakarta, dia bilang katanya memang kayaknya nyangkut di Shanghai dan gak pernah dateng di Rusia tuh covernya. Atau mungkin ke switch sama baby stroller atau gimana, gak ngerti. Kita pengen cari tau dan aku masih berharap balik sih. Dan juga satu bucket list yang selalu kita pengen lakuin adalah kita pengen husky ride. Dan akhirnya kita bisa melakukannya di Rovaniemi. Sebenarnya sih simpel ya. Di area Santa Claus Village ini, Santa Claus Village tuh banyak kayak kantor-kantor, tempat-tempat orang yang menawarkan experience. Kayak ada ice fishing, snowmobile, husky ride, reindeer ride, dan lain sebagainya gitu. Kita tinggal walk in, kalau husky tuh di daerah sana tuh ada kayak farm ya. Jadi kita tinggal dateng, beli tiket, walk in, dan kita bisa langsung naik setengah jam kemudian. Dan itu pengalaman yang seru banget sih. Seru banget. Ngebut banget ternyata ya. Anjingnya juga kuat banget. Kalau gak salah ada 10 anjing, 10 ekor anjing yang narik kereta kita. Dan kita duduk disitu berempat, dingin seperti biasa, tetap dingin terus. Anjingnya kuat banget sih. Dan emang banyak yang nanya, emang gak apa-apa? Emang gak kasihan sama anjingnya gitu? Jawabannya gimana tuh yang? Ya gak apa-apa lah. Pertama itu adalah bukan house pets. Anjingnya tuh bukan anjing rumahan yang disayang-sayang. Mereka tuh wild animal. Dan mereka tuh lagi winter. Jadi mereka harus bener-bener gerak gitu. Mereka gerak, mereka eksersis. Dan juga ya anjingnya emang udah dilatih dan hidupnya udah seperti itu. Sejak dulu kala ya? Emang beda kalau misalnya kita ngeliat kayak house pets. Anjing husky yang buat dirumah, ini biasa di salon. Atau dikasih makan yang enak-enak, digitin kasihan kali ya. Tapi kan anjing ini gak anjing liar. Dan juga kalau misalnya gue liat, setiap kali satu putaran, dua putaran, mereka istirahat dulu. Mereka masuk ke kandang, terus dikeluarin lagi anjing yang lain. Jadi emang apa ya, berperi kebinatangan yang bener nih orang-orang Finland. Dan gue juga percaya banget semua orang Finland liat, mereka bener-bener, mereka orang yang pintar-pintar. Dan mereka pasti menaati peraturan-peraturan apapun yang ada gitu, termasuk dengan urusannya dengan hewan. Apalagi kalau ini, dijadikan di industri turisme. Dan kalau misalnya gue liat secara mata kepala gue sendiri, anjingnya happy, anjingnya semua sehat, dan kayaknya sih gak ada masalah. Kita lagi naik khaski, kaya seru. Hai papa. Hai. Ayo, seru banget. Seru banget ya, Ju. Seru banget aku. Seru banget ya. Iya, ada yang naik wawwaw ya. Seru ya. Wow, seru banget, Ju. Wow. Ada yang naik wawwaw. Haski-nya baik banget. Mau bawa Ju-na sama Kai. Kai. Kayanya lagi keren. Di awus sudah lengkap. Masih kita makan ya. Atau. Ya. Terima kasih telah menonton! Kita pergi dari sini Enak banget ya pak padahal Enak tapi untungnya pas sabut cuacanya langsung jelek Untung aja ketemu aurora hari pertama Karena setelah itu katanya gak ada lagi auroranya ya pak ya Malem-malem berikut ya Mbak B film Kayak nanti main lagi ya Iya gak Aku gak mau pergi dari sini Aku mau main salju Kayak mau main dadu takong Kayak udah di Dumai Bye-bye Dumai Paling susah pake ini nih yang itu tuh Ini paling susah masangnya di dia Oke koper kita ada di bawah pergi So this is our last day in Finland Sekarang jam 10 pagi Kita jam 11 check out Terus kita ke Rusia Ade ayo Yeay seneng banget ada suka dukanya Tapi banyak sukanya dukanya cuma 10% Mudah-mudahan aja koper gue balik Ada lagi Mudah-mudahan aja lancar semua safe flight sampe Jakarta Makasih udah ngikutin kita semua Kita lanjut ke Rusia Udah yang gak mau pulang Masih pengen main salju Belok kak Bye-bye Bye-bye reindeer Aku udah belok Bye-bye Bye-bye bird Bye-bye Bye-bye salju Bye-bye salju Bye-bye ice Ice sledding Ice sledding yang seru Bye-bye snow tubing Bye-bye snowman Bye-bye snowman Bye-bye snowman Bye-bye Bye-bye salmon Bye-bye Bye-bye Naget Bye-bye 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 snowman Bye-bye everyone Nanti kita datang lagi Iya Dan itulah rangkaian perjalanan kita Diakhiri di Rovaniemi Di 3 hari ini Kita udah dari Rusia Dan lanjut ke Finland Kita ada sedikit tips gitu ya Buat kalian semua Mungkin yang melihat Kok kita bisa Pergi-pergi berempat aja Tanpa neni Dan ke tempat-tempat yang winter Ya sebenernya kita juga Masih belajar juga Tapi dari hasil perjalanan ini Mungkin kita dapat beberapa hal Yang mungkin kita bisa sampaikan ke kamu Pertama Kalau misalnya ada kedua gitu Kayak Kai dan Juna Kita Gue sama Titi Selalu membagi tugasnya Dengan jelas dan spesifik Yaitu Gue megang Juna Titi megang Kai Dalam hal Dimana-mana Tapi ya kadang ada juga Gantian gitu ya Cuman Misalnya di airport Gue saling jagain Juna Titi di strollernya jagain Kai Kalau misalnya Juna yang rewel Itu bagiannya gue Kalau Kai yang rewel Bagiannya titi Meskipun kadang-kadang Kalau malam Semuanya lari ke ibunya Ya dan yang pasti Kalau pengen tetap Berpenampilan menarik gitu ya Sebagai ibu dan sebagai istri Saat traveling Kan kadang suka ada yang nanya Kenapa sih kok bisa tetap on gitu Dandannya apa segala macem Padahal tuh Nggak bawa neni Terus ngurus dua anak Pastikan Kalau gue udah kucil banget Katanya gitu Kalau aku sih Biasanya sebelum mereka bangun Biasanya kan mereka bangun Jam 7.30 Nah aku bangun Misalnya jam 6-an Itu aku udah langsung mandi Langsung makeup Siap-siap Sama siapin semua perintilan bajunya Mix and matchnya Nah jadi nanti Begitu mereka bangun Udah langsung Kita tau mau ngapain Ya jadi intinya Orang tua harus ready dulu Orang tua harus udah well prepared dulu Baru bangunin anaknya Soalnya kalau enggak Misalnya bapak ibunya belum ready Anaknya udah bangun Udah apa Udah terlalu chaos Kita nggak bisa tuh Berempat sama-sama Makin baju Wah harus Wah ribet banget ya Pokoknya Bapak ibu harus ready dulu Udah rapih Baru bangunin anak Baru satu-satu Karena Kai itu ya Dia suka lari-larian Kalau mau dipasangin celana Pasangin baju Pasti lari-larian dulu Apalagi yang paling susah nih Tantangan terberat Pasang gloves itu Copot lagi Pasang lagi Copot lagi Itu sih Tapi ya serulah tantangannya Dan ada satu tips lagi Kalian kalau bisa Bawa sabun pencuci botol Sama Iya sabun untuk cuci-cuci Yang pasti setiap hari Itu sering banget dipakai Kayak long john Apa Baju thermal gitu ya Terus botol Kayak gitu-gitu Jadi emang setiap malem ritualnya gitu Selesai jalan-jalan Mereka udah istirahat Aku langsung bersih-bersihin semua Jemur-jemur semuanya Jadi biar pagi bisa dipakai lagi Dan juga Kalau misalnya anak yang masih kecil-kecil Anak kayak Juna dan Kai Jangan lupa Bawa mainan Untuk distraction Karena itu penting banget Mainan itu bisa apapun gitu Atau gak Gimana caranya kita bisa Menghibur dia Atau bikin mainan Dari apapun yang ada Di sekitar kita Karena distraction Akan penting Itu anak-anak Kalau misalnya traveling Itu rawan untuk mengalami kebosanan Apa itu di pejalanan Apa ke tempat yang mungkin Buat orang tua seru ya Kayak misalnya Lihat re-endir Lihat apa gitu kan Kadang-kadang kita seru gitu Menarik Cuman kan buat anak-anak bosen Anak-anak gak ngeliat serunya dimana Jadi ya kita harus bisa Kreatif, pintar Cari-cari distraction Buat anak-anak Supaya mereka tetap enjoy Di tempat dimanapun Yang mungkin buat mereka Sebenarnya gak terlalu menyenangkan Dan kalau aku Tugasnya sebagai ibu Make sure anak-anak Semua keisi perutnya Dan dia tetap merasa hangat Merasa hangat dalam artian Aku kasih minyak gosok Mana-mana Terus abis itu Makanan juga Aku tetap bawa spare terus Jadi aku bawa kayak tempatan gitu Jadi kalau misalnya Kita habis breakfast atau apa Aku selalu ambil Beberapa roti atau apa gitu Untuk Kalau misalnya kita jalan kemana-mana Kalau dia lapar Dia mau nyemil bisa gitu Dan makanan kayak Yang aku ceritain sebelumnya Kayak nugget, kentang Segala macam Aku selalu bawa Dan yang penting juga Orang tuanya jangan sampai lupa makan Lemes Makan sih gak lupa ya Makannya busuin banyak Kenapa? Capek ya minta ampun Ngerusin anak Apalagi kalau winter ya Makanin bajunya aja Itu empat lapis Ada sepatu bus Ada cananya Ada sarung tangannya Ada topi Yang segala macam Itu bisa Ngabisin energi sendiri Mendingan gue lari Sepuluh keliling lapangan Dibanding suruh makin Sikai nih Baju nih Gila deh Jadi bener-bener Energi ini bakal capek banget Bakal kepake banget Jadi ya orang tuanya juga harus Jangan sampai lemes gitu Karena once orang tuanya lemes Nanti gak bisa ngurusin anaknya Semuanya berantakan Tapi ya Seru sih gitu Maksudnya liburan yang Seperti ini Ada chaos-kaosnya Jadi cerita lah Ada capeknya Ada apanya Itu bener-bener Menyenangkan Jadi kita sebagai orang tua Bisa semakin kompak Dan anak-anak juga fun gitu Ngeliat Dan kita juga semakin kenal Dengan anak kita Mungkin kalau setiap hari Kita ketemu ketika saat-saat lagi Lagi main-main aja gitu ya Tapi dari sini Kita bener-bener jadi tau Oh nernyata si Junas Sekarang sukanya ini Si Kai sukanya itu Dan sifatnya juga Semakin terlihat Dan di perjalanan juga kita semakin tau nih Talenta anak kita masing-masing tuh apa Kalau Kai kan lebih performance Kalau Juna gambarnya bagus-bagus banget ya Hasilnya nanti bisa ditaruh juga disini Dan Satu lagi aku pengen tanya juga Apa pengalaman unik yang selama perjalanan ini yang kamu alamin? Oh yang gue alamin? Oh bayang banget ya Dari anak-anak gitu Cerita-cerita unik Misalnya Apa ya Misalnya ternyata si Juna Itu dia kuat juga Main salju Dia tuh gak pakai saru tangan Meskipun kita udah bilang berkali-kali Suruh pakai saru tangan Tapi yang namanya dibilangin Pasti justru dilepas Yaudah dia main salju dan kuat aja Tapi habis itu kan kedinginan sendiri dia belakangannya Nulu-nulu sendiri Kalau aku pernah ngerasain Yang bener-bener apa ya Maksudnya kita sehari-hari senang dan happy Tapi ada satu momen Dimana aku yang Waa gitu sempet pusing gitu Sempet pusing banget Itu ya kejadiannya Sitian lagi pergi Dia lagi ke apa namanya Ke cafe di hotel Dan aku lagi di kamar Ngurusin anak-anak Anak-anak tuh nunggu di tempat tidur Dan aku nyuci-nyuci tuh Nyuci ini nyuci itu nyuci itu Tiba-tiba di luar Aku denger kayak Prang gitu Ada sesuatu yang pecah Dan ternyata Ada gelas yang pecah Itu aku marah banget Karena apa aku lagi repot banget Urusan semuanya Dan tiba-tiba anak-anak juga Lagi pada chaos juga Dan akhirnya aku kasih time out ke mereka Gak boleh bergerak dari Apa namanya Dari ruangan itu Selama sekian menit gitu Jadi diem aja Tapi sebenernya Ngeliat anak-anak itu pada Imut gitu Lucu tuh gak tega gitu kan Cuma lucu Cuma mereka emang harus dikasih pelajaran juga Biar tahu gitu Cuma si Kai tuh Dia tuh lucu banget Dia bilang gini ke abangnya Udah abang santai aja Yang salah Kai Kai yang mecahin Santai aja gitu Sementara Juna yang serius yang Yang bener-bener dia tahu Kalau itu lagi kena hukuman gitu Jadi ya itu pengalaman seru lah Sebagai orang tua Ya so ya Semoga bermanfaat Konten-konten yang kita bikin Untuk kalian semua Dan semoga kalian terinspirasi juga Untuk memulai jalan-jalan Karena jalan-jalan sangat penting banget Untuk kita bisa saling mengenal satu dan lainnya Dan juga membuka pikiran kita Dan membuat kita wawasan yang semakin luas So ditunggu video kita berikutnya Kalian penasaran Kopernya hasilnya seperti apa Kopernya ketemu Alhamdulillah Jadi ceritanya gini Kita udah telfon sana-sini Dari pihak Rusia bilang Kopernya gak pernah nyampe Rusia Dari pihak Jata bilang Kopernya udah out the Jata Ternyata ketemunya di Shanghai Jadi pas pulang Kita ada transit sekitar 6 jam Di Shanghai Dan gue tuh bener-bener Nyari kesana kemari Gue ngobrol sama manajemennya Minta dibawa ke Los and Found Dan akhirnya Los and Found itu di terminal yang beda Gue pindah terminal Keluar dulu Kita harus nge-play visa lagi Karena gue gak ada visa Cina Gue harus keluar ke airport Terus masuk lagi untuk ke Los and Found Gue ngubuk-ngubuk Tiga ruangan Isinya koper semua Dan akhirnya gue ngeliat di salah satu pojokan Ada koper titik Begitu gue liat Masih utuh Tapi pinnya udah beda Koper kan ada pin Ada nomernya Kok nomernya gue pake gak bisa Terus orang Cina bilang Oh ada tulisannya Pinnya udah diganti jadi 555 Kayaknya itu sama Efficient security dari airportnya tuh Dia punya kunci kan Untuk ngebuka setiap koper Jadi kayaknya ini koper yang tagless Atau kopernya ternyata gak ada tagnya Mungkin copot kali Tagless Curiga Terutnya ada apa gitu Bahan berbahaya Dibuka sama dia Dibuka Dicek gak ada aman Dimasukin di gudang Makanya Kadang-kadang kita ngerti juga Kalau misalnya kita nelfon Sana sini Sana sini Selalu gak bisa ada hasil Karena koper yang ketinggalan tuh banyak banget Dan orang sana juga bingung Dia mesti nyari Dari nomer tag yang kita kasih Dia nyari kopernya Ada ratusan ya Mungkin tips dari kita Kalau misalnya koper kalian hilang Atau nyangkut di airport Seperti kita Kalian harus ngotot Dan kalian harus Minta untuk cari sendiri Dan juga kopernya Kalau bisa dikasih tanda ya Maksudnya di stickerin yang heboh Wah lah misalnya warna apa Jadi Kalaupun emang Kamu gak mau nyariin kesana Kamu telpon Bilangin yang ada gini-gininya Mereka lebih mudah nyarinya gitu ya Basically mereka sih Semuanya Sangat apa ya Apa namanya Sangat baik ya Sudah Bagus banget Gue salut sama pelayanan dari airport China Meskipun bahasanya agak susah gitu Tapi mereka bener-bener membantu kita banget Untuk ketemu Tapi lo harus jelas ngomongnya Gue mau ketemu si A Dia akan bantu untuk ketemu si A Jangan bilang cari koper gue sampai ketemu Dia gak akan cari Iya karena bingung Tapi lo harus mikir Oh gue untuk kesana Gue harus kesini Harus kesitu Step by step yang kamu jelasin Dia akan bantu untuk kesitu Dan dari situ akhirnya ya Bisa deh masuk ke gudangnya Ya intinya perjalanan ini penuh dengan apa ya Kehebohan Penuh dengan suka duka Penuh dengan kejutan Banyak sukanya yang pasti Banyak kebahagiaannya Banyak pelajaran yang didapat Makanya kita seneng banget Sama yang namanya traveling Karena memang banyak pelajaran Dan pengalaman yang didapat Yang bisa diceritain Untuk kedepannya gitu So mudah-mudahan aja Semua ini mendapatkan Apa ya Kalian bisa mendapatkan inspirasi dari semuanya Jangan lupa Untuk ikutin terus vlog kita Jangan lupa untuk subscribe Di Titi dan Tian Bye bye